Ya kembali saya coba selamat malam, selamat sabat, salam namai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan dengan judul Rehobot dan Bersheba. Rehobot dan Bersheba. Bapak Ibu Saudara-saudari, tahukah Bapak Ibu nama apakah Rehobot dan Bersheba ini? Mungkin boleh dipikirkan sebentar, nama apakah Rehobot dan Bersheba ini? Kalau Anda yang menjawab ini adalah nama sumur, maka Anda betul. Kalau Anda yang menjawab ini adalah nama tempat, boleh katakan juga betul. Ini adalah nama sumur-sumur air yang telah digali awalnya dari zaman Abraham. Lalu kemudian digali lagi, ditutup oleh orang Filistin, lalu kemudian digali lagi oleh Isaac, anak Abraham. Dan akhirnya menemukan air. Dan nama sumur tersebut dinamai Rehobot dan juga dinamai Bersheba. Nah apa yang menarik dari Rehobot dan Bersheba ini Bapak Ibu Saudara-saudari? Jadi sesungguhnya Rehobot mempunyai makna sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Jadi nama ini bagus sekali dan kalau kita renungkan banyak sekali pengajaran. Kemudian Bersheba. Bersheba ini artinya kami telah mendapat air. Air adalah sumber kehidupan yang paling amat penting, paling amat dibutuhkan oleh umat manusia. Kalau tidak ada air maka umat manusia dan juga makhluk hidup lainnya tidak dapat hidup, tidak dapat bertahan lama. Jadi betapa pentingnya mendapatkan air ini. Maka Rehobot dan Bersheba yang mengandung makna-makna yang tadi sudah saya sebutkan itu begitu indah sesungguhnya Bapak Ibu. Nah namun kita hari ini ketika mendengar nama Rehobot dan Bersheba mungkin hanya sepintas lalu oh yaudah hanya lewat. Itu nama sumur, oh itu nama tempat. Nama sumur yang akhirnya juga nama tempat gitu ya, nama daerah. Tapi kalau kita bersama-sama melihat ke dalam Alkitab, sesungguhnya Rehobot dan Bersheba mengandung suatu latar belakang kisah kehidupan daripada Ishak. Dan juga bagaimana perjalanan imannya untuk kita jadikan pengajaran, untuk kita jadikan ingat-ingatan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama melihat apa saja pengajaran-pengajaran yang bisa kita petik dari Rehobot dan juga Bersheba serta latar belakang kisah kehidupan Ishak. Setidaknya ada empat yang hari ini kita akan bahas Bapak Ibu. Yang pertama adalah Rehobot dan Bersheba sesungguhnya mewakili suatu rencana dibalik bencana. Yang kedua Rehobot dan Bersheba sesungguhnya adalah bagian dari proses Allah membentuk kita di dalam ketaatan dan juga di dalam penentuan prioritas yang tepat. Yang ketiga Rehobot dan Bersheba merupakan jawaban atas suatu penantian. Dan yang keempat Rehobot dan Bersheba merupakan satu pencapaian prestasi-prestasi namun ini adalah atas berkat dari Allah. Empat hal ini akan kita bahas pada malam hari ini. Mari kita melihat yang pertama Bapak Ibu Saudari-saudari. Yang pertama nama ini mengandung makna mewakili suatu rencana dibalik bencana. Di dalam kejadian pasal 26 ayat 1 mari kita melihat Bapak Ibu. Kejadian pasal 26 ayat yang ke satu. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Isaac pergi ke Gerar kepada Abi Melek raja orang Filistin. Kita melihat disini Isaac mengalami bencana kelaparan. Tapi ternyata Abraham sang ayah juga dulu pun mengalami bencana yang serupa. Yaitu kelaparan. Nah maka disini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa bencana dialami bukan hanya oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saja. Bukan hanya dialami oleh orang-orang jahat ataupun ini menjadi suatu bentuk hukuman dari Tuhan. Tidak selalu Bapak Ibu. Namun umat Tuhan yang sekalipun kehidupannya taat dan juga setia. Mereka pun bisa mengalami bencana. Namun di dalam bencana Tuhan menuntun. Di dalam bencana Tuhan menyertai dan juga menjaga setiap langkah umat-umatnya. Jadi Tuhan senantiasa memegang kendali atas kehidupan kita. Meskipun di dalam atau di tengah bencana-bencana. Dan Tuhan kita melihat kenapa ini semua diizinkan oleh Tuhan. Agar hidup mereka tetap terpelihara. Agar hidup mereka tetap terpelihara. Agar iman mereka bertumbuh dan di dalam bencana itu mereka merasakan menemukan Tuhan. Menemukan kasih Tuhan. Dan sampai akhirnya memiliki iman yang sempurna. Nah inilah satu rancangan Tuhan. Rencana Tuhan yang begitu baik, begitu indah untuk setiap kehidupan umat-umatnya. Apalagi orang-orang pilihannya. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari. Lalu bagaimana cara Tuhan untuk menyatakan kasihnya tersebut. Dan menyatakan satu rancangan indah di balik bencana tersebut. Jadi jelas ini dimulai dengan satu pengaturan Tuhan yang indah di balik bencana. Mulai dari isak digiring, dituntun, mengalami satu bencana. Lalu kemudian juga harus pergi ke satu tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan dia tidak boleh ke tempat lainnya. Nah jadi ini ada satu pengaturan Tuhan. Tuhan izinkan bencana tersebut terjadi di jaman isak. Lalu menuntun isak akhirnya bisa sampai ke tanah Gerar. Tanah Gerar ini adalah tanah orang Filistin. Dan juga kepada Abi Melek, Raja orang Filistin. Mengapa Bapak Ibu, Saudara-saudari? Mengapa tidak ke Mesir? Mengapa tidak ke tempat lain? Tapi justru disuruh ke negeri orang Filistin. Kepada Abi Melek, Raja-nya. Ternyata kalau kita melihat secara keseluruhan kejadian pasal 26. Kita bisa menemukan bahwa Abi Melek ternyata adalah seorang yang cukup baik Bapak Ibu. Terbukti di dalam ayat 10-11, Bapak Ibu bisa membacanya. Ia tidak marah berlebihan terhadap isak ketika ia tahu bahwa ia merasa isak ini membohongi dia, membodohi dia. Namun justru ia mengkhawatirkan jikalau ada di antara seorang dari orang Filistin yang mengambil ribka. Jadi ada kekhawatiran yang positif dari diri Abi Melek. Dan bahkan ia juga memberikan pesan kepada seluruh rakyatnya tidak boleh mengganggu isak dan juga istrinya ini. Jadi kita tahu secara karakter dan juga secara kehidupan dia memimpin sebagai seorang raja itu cukup baik. Dan di dalam masa kelaparan tersebut, Allah ingin memelihara isak dan keturunan-keturunannya. Bagaimana caranya? Ya harus tinggal di tanah Gerar. Dan selanjutnya, apa lagi Bapak Ibu? Nah di dalam rencana Tuhan ini terkandung pesan Allah. Pesan Allah ini sebagai petunjuk dan juga ada janji berkat, janji penyertaan Allah. Jadi kita lihat disini di dalam ayat 1 hingga ayat yang kelima, kita bisa menemukan ada pesan Allah sebagai petunjuk kehidupan isak. Ada juga janji berkat, ada juga janji penyertaan Allah. Dan ini diberikan di tengah-tengah bencana, di tengah ketidakpastian atas masa depan isak dan keluarganya. Namun kita sudah bisa melihat di bagian awal ini saja, oh ternyata ada satu pengaturan yang sungguh-sungguh indah, sungguh luar biasa, dari Allah untuk umat pilihannya. Mari kita melihat selanjutnya di dalam ayat ke 2 sampai ke 5 Bapak Ibu. Ayat ke 2 sampai ayat yang ke 5, ayat ke 2 Tuhan menampakkan diri. Artinya Tuhan berkenan kepada isak. Artinya juga Tuhan menyertai perjalanan kehidupan daripada isak. Ini adalah hal yang paling boleh katakan terpenting ya dalam kehidupan seorang percaya. Bagaimana yang paling penting adalah Tuhan berkenan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati di seluruh perjalanan kehidupan kita. Maka apapun yang kita hadapi, bencana sesulit apapun, sesukar apapun, kita bisa menaklukkannya, kita bisa menghadapinya di dalam Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Tuhan berpesan, jangan ke Mesir, diamlah di negeri yang akan dikatakan kepadamu, yaitu negeri Gerar. Tanah orang Filistin. Nah, kenapa Bapak Ibu? Ternyata kalau kita bersama-sama memeriksa secara geografis, negeri Gerar ini masuk di dalam area kanaan atau tanah perjanjian. Jadi begitu luas tanah kanaan, salah satunya itu mencakup negeri di mana orang Filistin tinggal. Yaitu kota Gerar ini. Dan artinya Tuhan ingin setiap umat pilihannya itu berada di dalam satu rancangan yang dekat dengan rancangan Tuhan. Yaitu atas tanah perjanjian. Ya tidak ingin sama sekali umat-umat pilihannya menjauh dari janjinya, menjauh dari rancangannya. Kalau kita boleh membandingkan satu tokoh yang menjauh dari rancangannya, siapa? Nabi Yunus. Tuhan sudah tentukan ia harus pergi ke Nineveh, namun ia justru pergi ke arah yang sebaliknya, menjauh dari satu penetapan Allah. Dia pikir bisa kabur, tapi ternyata sama sekali tidak bisa. Jadi Tuhan ingin setiap daripada kita itu tidak menjauh dari rancangan-rancangannya. Janji-janjinya. Kalau dalam hal ini yaitu dari tanah kanaan, tanah perjanjian tersebut. Hal ini patut kita renungkan, bapak, ibu, saudara, saudari, apalagi janji Tuhan yang senantiasa sesungguhnya berlaku hingga saat ini, dan ketika kita pegang itu akan menjadi satu kekuatan bagi kita untuk menghadapi masalah apapun, bencana apapun di dalam kehidupan kita. Sama seperti Ishak menghadapinya. Dan pesan firman Tuhan juga kepadanya adalah tinggallah sebagai orang asing. Artinya hanya sebagai tamu, hanya sementara saja. Jangan berpikir untuk menetap lama di tempat itu terus-menerus tidak berpindah. Hanya orang asing, hanya sebagai tamu saja. Jadi untuk sementara waktu hingga bencana kelaparan tersebut selesai, ataupun bisa teratasi oleh Ishak dan keturunannya dan juga segenap orang-orangnya. Setelah itu Tuhan menyampaikan janji berkat. Tuhan menyampaikan janji penyertaannya. Kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam ayat 2-5 ini, wah betul-betul membuat hati kita sejuk. Mari kita imani bahwa janji ini juga sesungguhnya berlaku bagi kita. Janji berkatnya, janji penyertaannya juga ditujukan untuk kita. Kenapa? Karena kita adalah Israel-Israel rohani. Mari kita pegang janji Tuhan tersebut. Namun ketika Tuhan berpesan, Tuhan berfirman, jangan ke negeri Mesir, ya kita jangan pergi ke Mesir. Menetaplah di Gerar, maka kita menetap di Gerar. Dan Ishak melakukannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Nah janji-janji ini, semua akan ditepati Allah. Asalkan Ishak hidup seperti Abraham. Di dalam ayat 4 dan 5 disini Tuhan memberikan petunjuk kepada Ishak. Janji tersebut akan berlaku terus kepada keturunan-keturunan Abraham. Asal apa? Seperti hidup seperti Abraham yang mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan pesan-pesan Tuhan, memelihara kewajibannya kepada Tuhan dengan melakukan setiap perintah. Dengan melakukan setiap ketetapan. Dengan melakukan setiap hukum-hukum Tuhan. Maka janji tersebut, suatu hari nanti akan ia dapatkan. Akan kita dapatkan Bapak Ibu, Saudara-saudari. Nah sekali lagi, hari ini saat ini kita perlu mengimani betul-betul dan juga menjalani kehidupan kita di dalam takut akan Tuhan. Di dalam segenap perintah dan juga kehendak-kehendak Tuhan. Kalau kita jalankan, kita pasti akan menerima janji tersebut. Berikutnya, yang kedua Bapak Ibu. Yaitu proses Allah membentuk kita. Jadi Rehobot dan juga Bersheba ini. Kalau kita membaca maknanya kembali, maka disini sesungguhnya adalah mengandung satu proses Allah di dalam membentuk umatnya. Dalam hal ketaatan dan juga di dalam hal penentuan prioritas. Seperti apa itu? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Kejadian pasal 26, ayat yang ke-6. Jadi tinggallah isak di Gerar. Isak melakukan pesan Tuhan, tinggal di Gerar. Dia tidak kemana-mana, walaupun banyak tempat pada saat itu yang mungkin lebih menarik, lebih indah, lebih menjanjikan. Tapi kemana Tuhan menyuruh isak untuk melakukannya, untuk pergi ke tempat itu. Ia lakukan. Dan setelah tinggal beberapa lama, Tuhan memberkatinya menjadi sangat-sangat kaya. Tetapi kemudian, tidak semudah itu, tidak semulus itu kehidupan Bapak Ibu. Ternyata Abimelek, Sang Raja Filistin melihat, oh kenapa orang-orang Israel ini, boleh katakan bukan orang Israel ya, keturunan-keturunan isak ini kenapa jadi semakin banyak? Kenapa semakin banyak? Maka diusirlah oleh Abimelek. Diusir, keluar dari kota Gerar tersebut. Nah pertanyaannya, kemana isak pergi? Kemana isak pergi? Kalau kita melihat, ia pergi ke lembah Gerar. Artinya hanya di pinggiran saja dari kota Gerar tersebut. Tetapi masih di dalam wilayah tanah perjanjian Tuhan, yaitu Kanaan. Ya, jadi kita lihat, ia terbukti tetap mentaati pesan Tuhan. Jangan keluar dari daerah tersebut ya. Di tempat yang ditunjukkan Tuhan, maka di situ ia berada. Hari ini, kemana Tuhan tetapkan saya dan Bapak Ibu saudari-saudari? Di situlah kita harus pergi. Di situlah kita harus melayani. Di situlah kita harus bertumbuh dan juga menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-17, Tuhan membentuk prioritas daripada isak. Langkah-langkah atau prioritas daripada isak. Mari kita lihat di dalam ayat ke-17. Setelah diusir, pindah ke lembah Gerar. Apa yang terjadi? Ayat 17, jadi pergilah isak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, menetap di situ. 18, kemudian isak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam jaman Abraham. Ada dua langkah di dalam ayat 17-18 ini. Ia berkemah di lembah Gerar. Ini mewakili soal kebutuhan, kebutuhan primer, akan tempat tinggal dan juga keamanan bagi keluarga. Yang kedua, memasang kemah. Memasang kemah ini, eh sorry, bukan memasang kemah tapi menggali sumur ya. Maksud saya, menggali sumur. Di dalam ayat 18, mewakili kebutuhan akan penghidupan, akan pekerjaan sebagai petani dan juga sebagai peternak, Bapak Ibu. Ya, sebagai petani, sebagai peternak, apa yang paling dibutuhkan? Air. Maka dia segera menggali sumur. Bagi manusia, ini adalah hal yang sudah sangat-sangat baik. Tetapi apakah itu sudah terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, ternyata kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, ayat ke-24 ya. Pada malam itu Tuhan menampakkan diri lagi kepada Isaac. Dan setelah Tuhan menampakkan diri, ada perubahan langkah. Ada perubahan prioritas daripada Isaac. Yang pertama, kalau tadi itu berkemah. Sekarang di dalam ayat 25, yang pertama, langkah pertama yang dilakukan apa? Mendirikan mesbah dan memanggil nama Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Memprioritaskan Tuhan. Ya, memprioritaskan Tuhan. Mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak lagi memusingkan yang utama adalah kehidupannya. Bagaimana? Ia bisa hidup nyaman, keluarganya bisa aman dan sebagainya. Bukan itu lagi yang utama yang dipikirkan. Tetapi bagaimana ia segera mendirikan mesbah bagi Tuhan. Ya, mesbah pada saat itu boleh dikatakan adalah satu tempat, satu sarana untuk mengundang Tuhan hadir. Atau untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Dengan mempersembahkan korban-korban di atas mesbah tersebut. Itu yang dulu sebelum jaman Taurat, Abraham, Isaac melakukan hal tersebut. Kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut? Karena mereka tahu apa yang disenangi Tuhan. Apa yang membuat hati Tuhan senang. Ya, itu dengan korban-korban persembahan. Jadi ia mendirikan mesbah, ia memanggil nama Tuhan pada saat itu. Sebagai langkah yang pertama. Yang kedua, baru ia memasang kemah, Bapak Ibu. Ya, soal-soal penghidupannya, tempat tinggal, keamanan keluarga. Baru berikutnya. Yang ketiga, baru kemudian ia menggali sumur. Ya, mengurusi soal penghidupannya, pekerjaannya, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Itu. Jadi ada perubahan prioritas. Dan saya percaya inilah juga yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan kita. Ada perubahan, ada peningkatan. Ya, kualitas iman dan mempengaruhi bagaimana kita berprioritas untuk Tuhan. Saat ini, mari kita renungkan Bapak Ibu sekalian, Saudara-saudari, bagaimanakah prioritas hidup kita? Atau kita sudah merasa, oh yang paling penting adalah keluarga dulu. Tuh, Tuhan kan gak kelihatan. Gimana kita mau memprioritaskan Tuhan? Ya, justru keluarga dulu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita renungkan bagian ini. Apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan? Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan prioritas-prioritas kita? Apakah kita sudah menomorsatukan Tuhan? Atau melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan? Melakukan segala sesuatu, kita persembahkan memang untuk Tuhan. Biar nama Tuhan mulia, semakin besar, semakin mulia. Apakah sudah demikian? Jika belum, mari kita mengingat kisah dari sumur Rehobot dan juga Berseba. Bagaimana Rehobot punya arti, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Jadi kalau kita pertanyakan, lalu apa balasan kita? Kalau Tuhan sudah memberikan kelonggaran, Tuhan sudah memberikan berkat-berkat dan penyertaannya, apa balasan kita? Berseba, artinya kami telah mendapat air. Air menjadi satu sumber penghidupan. Air ini juga boleh dikatakan, mewakili firman Tuhan. Air kehidupan, kita mendapatkan itu. Sehingga rohani kita bisa disegarkan, rohani kita bisa bertumbuh, berkembang. Apa balasan kita? Mari kita ingat makna kata dari Rehobot dan Berseba senantiasa. Dan saya percaya pada saat itu, kenapa sumur-sumur tersebut dinamai punya makna-makna yang baik, makna-makna yang indah. Bukan hanya asal nama lalu dilupakan begitu saja. Tetapi ketika seseorang ada di sumur tersebut, atau menyebut nama sumur tersebut, dia bisa mengingat ada latar belakang kisah apa di balik itu. Ada perjalanan kehidupan iman siapa di balik itu. Dan ada pengajaran-pengajaran apa di balik itu. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam tentang Rehobot dan Berseba ini, ini sesungguhnya merupakan satu jawaban atas sebuah penantian. Mengandung satu jawaban atas penantian. Kenapa saya katakan begini? Kembali lagi, coba kita ingat-ingat lagi makna Rehobot tersebut. Tuhan, sekarang Tuhan telah memberikan kita kelonggaran. Kita ulang-ulang baca makna ini. Sekarang Tuhan telah memberikan kita kelonggaran. Walaupun kita ada di masa-masa sulit ketika kita baca ini, ketika kita imani ini juga terjadi dalam kehidupan kita, bukankah sungguh kita berbual-bual dengan sukacita? Muncul kembali pengharapan kita. Kalau dulu Tuhan bisa memunculkan Rehobot dan Berseba, maka hari ini itu juga akan terjadi dalam kehidupan Saudara-saudari dan saya. Tuhan memberikan kelonggaran kepada kita. Dan akhirnya setelah penantian sekian lama, jadi dalam makna Rehobot ini punya satu arti yang terkandung di dalamnya. Jadi setelah penantian sekian lama, usaha kerja keras, jari lelah yang sekian lama, sekian banyak, Tuhan pun menjawab. Tuhan pun mengabulkan. Tuhan memberikan kelonggaran dari bencana, dari pergumulan atas pekerjaan-pekerjaan, atas sakit-penyakit, atas permasalahan hidup yang lainnya. Tuhan memberikan kelonggaran. Dan disini kita bisa melihat bagaimana Ishak sesungguhnya terus berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita bahasakan sekarang ini dengan mudah berdoa. Berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, ketika ia membangun satu mesbah, dan juga memuji-muji nama Tuhan, memanggil nama Tuhan. Itu sesungguhnya adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi Ishak pada Allah pada saat itu. Apakah hanya itu saja yang dilakukan? Sehingga Tuhan memberikan jawaban atas penantiannya. Tidak Bapak Ibu. Jadi bukan hanya doa, bukan hanya berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat 12, kejadian pasal 26 ayat 12, di tengah bencana kelaparan, ia tetap menabur. Ia tetap menabur benih, ia tetap menanam, ia tetap memelihara hewan ternak, ia menggali sumur. Ketika sumur satu belum dapat, dia pergi ke sumur yang lain. Ketika sudah dapat tapi rebutan sama yang lain, dia pun terus berusaha untuk mendapatkan air. Jadi ada usaha keras yang ia lakukan. Satu sumber air ditutup, sumber kehidupan ditutup, cari lagi yang lain. Hari ini di masa-masa sukar, kita tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Kita diam saja. Ah, saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Saya malu, saya gengsi dan sebagainya. Tidak bisa Bapak Ibu. Sesungguhnya banyak orang telah berhasil hari ini, banyak umat Tuhan telah berhasil hari ini, menghadapi krisis. Gimana caranya? Bukan hanya berdoa, bukan hanya diam saja, tetapi melakukan sesuatu. Melakukan berbagai usaha, dia mau belajar apapun itu, dia usahakan yang terbaik. Maka untuk selanjutnya, serahkan kepada Tuhan. berhasil atau tidak, biarlah kiranya Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Kalau masih gagal, ya sudah, cari lagi yang lain. Sumber-sumber air mana yang bisa kita dapatkan, yang memang menghasilkan air, yang berbual-bual. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan pada saat itu, apa yang terjadi di dalam kehidupan Ishak, apakah semua lancar, Bapak Ibu saudari-saudari? Tidak, tidak sama sekali. Saat itu, di dalam bencana kelaparan, kenapa ada bencana kelaparan? Karena kekeringan. Biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa bisa kelaparan? Yaitu karena kekeringan. Tidak ada air. Sumber airnya semuanya kosong. Tidak ada air. Maka, di tengah bencana kekeringan tersebut, dia tahu apa yang harus dilakukan. Gali. Cari sebanyak-banyaknya sumur-sumur, yang menjadi sumber air. Dan berkali-kali, hasil galiannya, yang sudah ditemukan air tersebut, justru diaku oleh para gembala Gerard. Dan ia pun mengalah Bapak Ibu. Dia sudah kerja keras, dia sudah dapatkan menemukan sumber air. Tapi, boleh-boleh dikatakan, direbut oleh gembala Gerard. Berantem para gembala Gerard, dengan gembalanya, berantem. Memperebutkan hal tersebut. Dia pun mengalah. Cari lagi ke tempat yang lain. Karena ia sadar, itu bukanlah tanahnya. Dia hanya orang asing, dia hanya pendatang, dia hanya tamu. Coba kalau dia merasa, dia adalah pemilik tempat itu, pemilik tanah tersebut. Dia yang gali, dia yang dapatkan. Wah, ngotot. Apa yang terjadi? Perang, Bapak Ibu. Ya, perang. banyak yang akan tersakiti, terbunuh, dan sebagainya. Tetapi, karena ia kembali lagi mengingat, satu perintah Tuhan, pesan Tuhan. Maka, yang dia lakukan, adalah mengalah. Mencari lagi, ke sumber air lainnya. Karena yang menentukan ada atau tidak, bukanlah manusia. Tetapi, adalah Tuhan. Ya, dengan ia bersikap mengalah seperti itu, maka Tuhan pun semakin berkenan, pada kehidupan dari Isa. Ya, dan, walaupun seperti itu, ia tetap gigih berjuang. Ya, ia tetap berjuang, sampai akhirnya, Tuhan memberkati dia, dan ia sangat-sangat berhasil. Hari ini, jika saudara-saudari sedang bergumul, di dalam berbagai permasalahan, apapun itu, Firman Tuhan ingin mengingatkan kita hari ini, jangan menyerah, jangan putus asa. Tetaplah setia, menantikan jawaban Tuhan, dan, menantikan petunjuk Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, namun, mari kita tetap berusaha. Seperti yang dilakukan oleh Isa. Dia tetap mengusahakan, terus berusaha. Segala sesuatu dia coba, dia lakukan. Maka akhirnya, Tuhan pun, membukakannya. Tuhan bekerjasama, terhadap orang-orang, yang, tidak malas. Tuhan bekerjasama, dengan orang-orang, yang mau, mengerjakan bagiannya, dengan sebaik-baiknya. Jadi, saya percaya, Tuhan, tidak pernah lalai, Bapak Ibu. Kalau memang, kita sudah mengerjakan bagian kita, sebaik-baiknya, tinggal kita nantikan, satu pertolongan Tuhan, satu jawaban, atas penantian-penantian kita. Rehobot, dan Bersheba, sesungguhnya telah disediakan, bagi Anda, dan bagi saya. Terakhir, di dalam ayat yang keempat, dari Rehobot, dan juga Bersheba. Kita bisa mengambil, satu makna pembelajaran, yaitu apa? Pencapaian, prestasi-prestasi, yang kita dapatkan, itu semua adalah, atas berkat, dari Allah. Mari kita lihat, di dalam ayat 12, sampai 14, kejadian pasal 26, ayat 12, hingga, ayat yang ke-14. Maka menaburlah isak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil seratus kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat-sangat kaya, menjadi sangat kaya. Ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu, cemburu kepadanya. Kita lihat di sini Bapak Ibu, setiap apa yang dia kerjakan, berhasil. Sebagai petani, ia berhasil. Bahkan seratus kali lipat hasilnya, dalam tahun itu juga. Dan ingat, kemungkinan, masih di tengah-tengah bencana, yang terjadi. Bencana kelaparan, bencana kekeringan yang terjadi. Tapi ketika ia tidak mau kalah oleh keadaan, ia terus berjuang, terus berusaha, dan selanjutnya, usaha tersebut, dia serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan pun, memberkati dia. Sebagai peternak, ia juga berhasil. Kambing domba, lembu sapi, sangat banyak. Anak buah, juga begitu banyaknya. Jadi hartanya semakin hari, semakin bertambah banyak. Dan Alkitab mencatat, ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Bukan semata-mata karena usaha dia. Bukan karena perjuangan dia. Bukan. Tetapi, sebab ia diberkati Tuhan. Sebab ia diberkati Tuhan. Kalau tidak diberkati Tuhan, mungkin tidak akan begitu jadinya Bapak Ibu. Tidak akan seberhasil itu. Bahkan mungkin juga tidak berhasil sedikit pun. Jadi, apa yang dicapai, prestasi-prestasi yang diterima oleh Ishak dalam kehidupannya, semata-mata adalah berkat dari Allah. Begitu juga, segala apa yang kita capai, prestasi-prestasi yang kita raih, jangan lupa, itu berkat Tuhan. berkat Allah kita. Namun, saya ingin mengingatkan juga, bagi Bapak Ibu Saudara Saudari, jangan kita menyamakan semua orang, yang kalau dia kaya secara materi, berarti dia diperkenan Tuhan. Jangan menyamakan itu ya, itu beda soal. karena di dalam dunia ini kita bisa menemukan bahwa kekayaan dunia itu iblis pun bisa memberikannya. Atau semata-mata karena orang yang tidak mengenal Tuhan, dia kerja keras segiat mungkin, dan dia berhasil. ya itu juga dia akan mendapatkan keberhasilan tersebut. Kita lihat Lukas pasal 4 ayat yang ke-6. Lukas pasal 4 ayat yang ke-6. Lukas 4 ayat yang ke-6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya, akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi segala isi dunia itu sudah ada di bawah kuasa iblis pada saat itu. Dan ia akan memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki oleh iblis. Siapa yang menyembah iblis, siapa yang mengikuti perintah iblis, maka dia juga bisa mendapatkan kekayaan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia bekerja berusaha, dia juga bisa dapatkan itu. Lalu terus ngapain kita jadi orang Kristen? Nah apa bedanya Bapak Ibu? Tentu saja kalau kita melihat kembali, ya di dalam Alkitab, beberapa nasfirman Tuhan. Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26, percuma atau sia-sia jika memperoleh seluruh dunia, seluruh isi dunia, tapi kehilangan nyawanya. Apa kehilangan nyawa maksudnya? Tidak ada keselamatan kekal. Tidak ada keselamatan kekal untuk mendapatkan kerajaan surga. Ngapain? Jadi kekayaan itu hanya sementara semasa hidup saja. Semasa kalau sudah mati, tidak dibawa mati. Tidak berlaku, tidak dipakai. Tidak kepakai, saudari-saudari. Jadi, kumpulkanlah harta untuk di surga. Jadi, kita melihat di sini bahwa sesungguhnya kita perlu tahu mana yang memang harus kita kejar. Kalau memang Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, ya anggaplah itu suatu bonus. Tetapi jangan sampai kita mengejar-ngejar hal tersebut. Karena itu sementara saja. Kehidupan kita juga sangat singkat, hidup kita. Kalau kita hanya untuk hidup dunia saja, wah sayang sekali. Alkitab katakan betapa malang kehidupan kita kalau kita hanya melihat atau menyandarkan hidup kita hanya hal-hal yang sifatnya sementara di dunia saja. Jangan demikian, Bapak Ibu. Tetapi usahakan keselamatan kekal kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lakukan kehendak Bapak. Lakukan kehendak Tuhan Yesus. Bagi yang belum, mari kita segera kerjakan. Jadi, jangan sampai pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi berkat di dunia itu semua sia-sia. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau memang kita diberkati dengan keberhasilan tersebut, ya puji Tuhan. Tetapi yang paling utama, kita memegang keselamatan. Jangan lepaskan itu. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan kita tentang Ishak. Ishak di sini menyadari akan hal ini. Menyadari betul-betul bahwa semua yang ia capai itu adalah berkat dari Tuhan. Maka ia pun membangun mesbah. Ia pun membangun mesbah di tempat ia tinggal. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban-korban yang menyenangkan. Ia tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Hari ini mari kita pikirkan hal apa yang bisa menyenangkan Tuhan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Walaupun kita ada di masa-masa sulit seperti sekarang ini, tetapi tidak ada yang bisa menghalangi kita. Menghalangi iman kita kepada Tuhan. Dan kemudian selain membangun mesbah, ia juga memanggil nama Tuhan. Artinya ia memuja-muji, memuliakan nama Tuhan senantiasa. Jadi setiap apa yang ia capai, ia kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Keturunan-keturunannya, ia juga persiapkan untuk menjadi penyembah-penyembah benar. Penyembah-penyembah yang sejati. Bahkan hal ini, kesuksesan-kesuksesannya, keberhasilannya, apa yang dia capai, segala prestasi-prestasi itu. Ini pun dirasakan oleh Abimelek. Dan Abimelek, Raja Filistin yang sempat mengusir dia, itu pun mengakui, dia seorang raja, tetapi dia sampai datang merendahkan dirinya, mencari Ishak, lalu kemudian menyampaikan satu pesan. Dan juga mengajukan satu perjanjian damai kepada Ishak. Apa yang menjadi perkataan daripada Abimelek? Yaitu, kami telah melihat sendiri, bahwa Tuhan menyertai engkau. Kami di sini siapa? Dia, orang-orang Filistin, orang-orang yang sesungguhnya tidak menyembah Tuhan, ala Abraham, ala Ishak, ala Yaakub, ala Israel. Tidak. Tetapi, mereka bisa melihat, mereka bisa merasakan, dan mengakui, kami telah melihat sendiri, bahwa Tuhan menyertai engkau. Jadi, kehidupan luar biasa daripada Ishak, itu bahkan juga dampaknya sangat dirasakan, memberkati orang-orang di sekelilingnya. Dan tentu juga kehidupan yang salah, kehidupan yang takut akan Tuhan dari Ishak, membuat dia semakin lagi dihormati, disegani, bahkan oleh Raja Gerar pada saat itu, Abimelek. Maka hari ini, kita perlu meyakini, bahwa itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ketika melihat, ketika berada di dekat kita, mereka bisa merasakan, wah, orang ini bukan orang sembarangan. Orang yang sembarangan hidupnya seperti orang-orang dunia kebanyakan. Tetapi, orang ini sangat-sangat diberkati, dipimpin, disertai oleh Allah. Ya, maka kemulia, sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Inilah yang tentunya, menjadi satu kerinduan Tuhan, bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap umat-umatnya, kita mengejar kehidupan yang demikian. Rehoboth dan Beersheba, hari ini, sekali lagi, telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Rehoboth, Tuhan memberikan kelonggaran kepada kita sekarang. Dan juga Beersheba, kami telah mendapatkan air. Mari kita imani hal ini, dan empat hal yang telah kita pelajari bersama pada malam hari ini, kiranya boleh menjadi satu ingat-ingatan, menjadi satu pedoman bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian. Terima kasih.